Selamat pagi Lalu Yaakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke Padang ke tempat kambing dombanya Ia berkata kepada mereka, aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku Tetapi Allah ayahku menyertai aku Saudara, setelah Yaakub menerima firman Tuhan untuk kembali ke tanah kelahirannya di dalam ayat yang ketiga Yaakub meminta seseorang untuk memanggil Rahel dan Leah ke ladang Yaakub bermaksud untuk membicarakan situasi yang ia hadapi karena memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya Situasi tersebut adalah perubahan sikap laban yang telah melakukan beberapa tindakan jahat Karena tidak mau merelakannya untuk kembali ke tanah kelahirannya Hal ini dapat kita perhatikan dalam ayat 4 sampai 5 Meskipun demikian, Yaakub tidak gentar dan tetap akan melaksanakan rencananya untuk kembali kepada kaumnya Karena ia percaya bahwa Allah ayahku menyertai aku Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 5B Saudara, Yaakub menunjukkan sikap dari seorang kepala keluarga yang mengasihi dan menghormati istrinya Ia tidak bertindak sewenang-wenang dengan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga besarnya hanya seorang diri saja Ia mencari persetujuan istri-istrinya untuk melakukan bersama-sama rencananya untuk kembali ke tanah kelahirannya Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan dan mungkin menemukan hambatan atau pertentangan dari Laban Maka mereka dapat bersama-sama mengatasi hal tersebut dan dapat dengan selamat sampai di tanah kelahiran Yaakub Saudara, seperti Yaakub dan kedua istrinya dalam kehidupan rumah tangga Kasih dan rasa hormat kepada pasangan maupun anak seharusnya diusahakan bersama-sama untuk dapat bertumbuh Karena jika kasih dan rasa hormat kepada pasangan semakin berkurang, bahkan menghilang Maka dapat menimbulkan pertengkaran, KDRT, perselingkuhan, bahkan mungkin perceraian Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan Dan karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan Dengan demikian, mari andalkan Tuhan dalam usaha kita membangun kasih sayang Serta rasa hormat dalam keluarga Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara, bagaimana usaha kita dalam menumbuhkan kasih dan rasa hormat dalam keluarga? Jika saudara menemukan kesulitan atau merasa mungkin usaha saudara sia-sia Maka mari datang kepada Tuhan Mintalah agar Tuhan memberkati keluarga saudara Serta memberikan hikmat dan kekuatan dalam setiap usaha untuk menumbuhkan kasih Dan rasa hormat dalam keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kau mengingatkan kami kembali Akan betapa kami perlu untuk senantiasa mengandalkan kau dalam kehidupan kami Dalam kami menjalani hari-hari kami Bangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kami Terutama dengan keluarga kami Mari ajar kami untuk kami tetap menumbuhkan, belajar menumbuhkan rasa kasih dan hormat Tuhan kepada orang-orang yang kami sayangi dalam keluarga kami Tuhan juga orang-orang yang sudah kau tempatkan dalam kehidupan kami Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan Tuhan Berikan juga kami penghiburan Tuhan Kami yakin bahwa di dalam setiap usaha yang kami kerjakan Ada turut campur tangan engkau di dalam Kami menguserahkan semua dalam tangan kasihmu Tuhan Kegiatan kami hari ini Tanggung jawab yang harus kami selesaikan Kami percaya engkau menolong kami di dalam segala sesuatunya Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami menguserahkan hari ini sepanjang hari ini ke dalam tangan kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi saudara Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara